Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felixen, Bocah Tulung Agung Presiden Republik Indonesia Jokowi Toto atau yang dikenal dengan Jokowi telah memutuskan nasib perpanjangan BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2021 Program BLT BPJS Ketenagakerjaan memang menjadi yang cukup dinanti selama Indonesia dihantam pandemi COVID-19 tahun ini Namun kuota penerima BPJS Ketenagakerjaan yang disediakan oleh pemerintah ternyata tidak cukup Hal tersebut membuat masyarakat kini berharap adanya pertanjangan program bantuan senilai 2,4 juta rupiah yang disalurkan 600 ribu rupiah setiap bulannya itu Mendengar hal itu, Pak Jokowi memberikan respon yang positif Dirinya menegaskan BLT BPJS Ketenagakerjaan akan diperpanjang hingga tahun 2021 Presiden Jokowi baru-baru ini menegaskan program yang pasti akan dijalankan Pemerintah pada tahun 2021 Apakah penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam program yang dimaksud oleh Presiden? Simak penjelasan sebagai berikut Namun sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa dukung channel Beliksa dengan tekan tombol like Subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial Anda Dilansir dari VIK Indonesia Dari laman resmi Kominfo menghadapi masa sulit tersebut Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah upaya untuk memulihkan ekonomi nasional Atau bisa disingkat dengan PEN Hasilnya pada kuartal ketiga ekonomi Indonesia tercatat Mengalami perbaikan menjadi minus 3,49% Secara konsisten kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan Sudah mulai terlihat hasilnya Dengan tren perbaikan seperti ini Kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik Dan akan membaik Ujar Presiden Jokowi Dodo Dalam dialog nasional Outlook Perekonomian Indonesia secara virtual Selasa 22 Desember 2020 Lebih lanjut Presiden Jokowi menegaskan Dalam situasi pandemi ini Semua pihak harus mampu bergerak cepat Dan memperkuat kerjasama Serta bersinergi Dalam melakukan upaya penanganan COVID-19 Dan pemulihan ekonomi nasional Saya optimistis kita akan bangkit Ekonomi kita akan pulih kembali normal Ucap Presiden Pada tahun 2021 Ungkap Kepala Negara Pemerintah akan terus melanjutkan Kebijakan yang telah berjalan Baik di tahun 2020 Terutama di bidang kesehatan Dan pemulihan perekonomian masyarakat Mulai memberikan bantuan perlindungan sosial Pemerintah juga akan melaksanakan program vaksinasi gratis Kepada seluruh rakyat Indonesia Yang akan dimulai di awal tahun 2021 Adanya program vaksinasi ini Kita harapkan kepercayaan publik tentang penanganan COVID-19 Akan muncul Dan menimbulkan rasa aman di masyarakat Sehingga pemulihan ekonomi Diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat Ujar Presiden Hingga tanggal 14 Desember 2020 Realisasi BLT-BSU-BBJS Ketenagakerjaan Termin 2 mencapai 27,96 triliun rupiah Atau sekira 93,94 persen Kami informasikan bahwa saat ini Penyaluran PSU telah sampai pada gelombang Atau termin kedua Ada pun data penyaluran PSU per 14 Desember 2020 Menunjukkan bahwa Realisasi PSU sudah mencapai 27,96 triliun rupiah Atau 93,94 persen Ujarnya Dalam keterangan tertulis Rabu 16 Desember 2020 Pada termin pertama Ujarnya sudah disalurkan Kepada 12,26 juta orang Atau 98,86 persen Dengan nilai sebesar 14,71 triliun rupiah Sementara pada termin kedua Telah disalurkan kepada 11,04 orang Atau 89 persen Dengan nilai sebesar 13,2 triliun rupiah Untuk memastikan program berjalan Dengan transparan Dan akuntabel Kemenager telah Meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Atau BPK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Atau BPKP Dan KPK Kami diaudit oleh BPK dan BPKP Kami dimonitor oleh KPK Kami pastikan tidak ada dana yang mengendat di Kemenaker Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya Harus dikembalikan kekas negara Tekasnya Berikut kriteria Persaratan bagi penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Pemeriksaan 2021 Pemeriksaan 2021 Berdasarkan Kemenaker Nomor 14 Tahun 2020 Antara lain Pertama Wakanda Negara Indonesia Yang dibuktikan Dengan adanya Nomor Induk ATP Kedua Pekerja atau buruh Menerima upah Atau gaji Ketiga Berdaftar Sebagai Peserta aktif Program Program Jansoset BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan Nomor Kartu Kepesertaan 4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020 5. Peserta aktif program Jansos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta rupiah sesuai upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan 6. Memiliki rekening yang aktif bagi para pekerja yang dirasa sudah sesuai dengan kriteria persyaratan dan pihak pemberi kerja sudah memberikan data kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan calon penerima harus ngecek secara berkala daftar nama penerima di link kemenager.go.id atau dengan cara yang lain karyawan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenager No. 14 Tahun 2020 berhak mendapatkan dana subsidi gaji PLT BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa Anda merupakan karyawan yang berhak mendapatkan dananya bisa langsung cek daftar nama penerima subsidi gaji PLT BPJS Ketenagakerjaan melalui link kemenager.go.id berikut ini Pertama, buka link resmi kemenager di www.kemenager.go.id Kedua, klik tombol daftar di bagian kanan atas website Tiga, lengkapi pendaftaran akun dengan mengisi nick dan nama orang tua bisa ayah atau ibu Empat, klik daftar sekarang Lima, setelah selesai Kemenager akan mengirim kode OTP yang akan dikirim via SMS ke nomor HP yang didaftarkan Enam, melakukan aktifasi akun setelah mendapatkan kode OTP dengan cara kembali ke laman kemenager.go.id dan klik tombol masuk atau login Tujuh, isi formulir dalam website yang terbagi dalam tujuh tahap Delapan, pastikan semua kolom diisi dengan data yang lengkap dan benar Mulai dari foto profil, status pernikahan, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan data lainnya Sembilan, setelah semua terisi Akan muncul status pemberitahuan di dashboard apakah masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi upah yang diusulkan dari BPJS Ketenagakerjaan ke kemenager Sepuluh, dalam dashboard tersebut terdapat tombol kirim aduan Tombol tersebut untuk yang sudah terdaftar di sistem kemenager Namun, belum menerima subsidi gaji Sebelas, jika sudah terdaftar Sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Anda akan diberitahukan dengan tulisan Kamu telah terdaftar di BPJS Nager untuk diusulkan Sebagai penerima bantuan Mohon cek kembali kelengkapan Data kamu di perusahaan Tempat kamu bekerja Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa untuk di subscribe Serta klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Felixer berikutnya See you, bye-bye Salam persahabatan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan Menyediakan bantuan subsidi upah Sebesar Rp600.000 Bagi para pekerja dan buru Dalam penanganan dampak COVID-19 Berikut ini adalah sejumlah syarat Untuk memperoleh bantuan subsidi upah tersebut 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan 2. Terdasar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan 3. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah 4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020 5. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta Sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan 5. Memiliki rekening bank yang aktif Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk mengecek apakah rekan-rekan termasuk sebagai penerima bantuan subsidi upah? Berikut ini adalah langkah-langkahnya Kunjungi website kemeraker.go.id Di bagian menu, pilih daftar Lalu klik daftar sekarang Lengkapi pendaftaran akun yang terdiri atas dua bagian yakni biodata dan akun Di bagian biodata, isi nick dan nama bapak atau ibu kandung Lalu, pada bagian akun, isi alamat email, nomer handphone, dan password Lalu, klik daftar sekarang Selanjutnya, kode OTP akan dikirim ke HP kamu Lalu, aktifasi akun menggunakan kode yang dikirimkan tersebut Setelah itu, buka kembali kemnaker.go.id Lalu, pilih masuk Lengkapi profil dengan cara memasang foto profil Tentang kamu, status pernikahan, dan tipe lokasi Setelah berhasil, kunjungi profil Jika Anda termasuk penerima bantuan subsidi upah Maka akan tercantum pemberitahuan Kamu telah terdaftar di BPJS Naker Untuk diusulkan sebagai penerima bantuan Mohon cek kembali kelengkapan data kamu Ke perusahaan tempat kamu bekerja Untuk informasi lebih lanjut Silahkan mengunjungi website Atau menghubungi nomor-nomor kontak berikut ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!